Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat yang saya hormati, Pak Rektor, Situ Teknologi Nasional Malang dan Pimpinan ITN Malang, Pak Ibu Tanibia, ada adik mahasiswa senior yang membantu pelaksanaan PKKMP ini, dan yang terutama ada adik mahasiswa baru ITN Malang 2020, hidup mahasiswa. Ada adik yang saya cintai, saya mendapat tugas dari panitia PKKMP untuk membawakan materi general education. Jadi kita sebut saja istilah aslinya general education dari dikti demikian, wabon nanti artinya banyak. Yang penting nanti apa yang saya sampaikan dalam 30 menit ke depan, semoga bermanfaat, bermakna kepada ada adik semua. Apa sih general education itu? Education adalah pelajaran materi atau juga bisa dalam bentuk wawasan. Yang intinya adalah agar nanti ada adik setelah lulus itu memiliki kemampuan yang lebih luas, tidak hanya sekadar pengetahuan atau kompetensi yang adik dapatkan dari program suji itu sendiri. Jadi, dengan kata lain, general education ini akan membekali adik-adik kemampuan atau kompetensi tambahan untuk menyiapkan adik-adik nanti setelah lulus agar dalam mengarungi tugas ke depan sebagai warga negara Indonesia bisa lebih baik, lebih berdayasa. Saya mulai dari pesan Pak Menteri. Ini yang harus adik-adik berhatikan juga yang juga terkait dengan materi ini langsung. Di masa lalu mungkin di era saya, saya kuliah di Ijim Malang di tahun 1985-1986 saya lulus. Dan juga setelah era-era berikutnya, masyarakat masih melihat, bahkan sampai sekarang juga masih cukup banyak, bahwa menilai seseorang itu dari ijazah yang dimiliki, dari selembar kertas yang dimiliki. Itu memang penting, tapi yang terpenting bukan itu sebenarnya. Jadi adik-adik nanti setelah lulus itu memang akan mendapatkan ijazah, akan mendapatkan SKPI. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kompetensi yang adik beroleh selama menjalani kuliah. Jadi pertanyaannya bukan apa yang adik punya, yang adik dapatkan, tetapi apa yang adik bisa lakukan. Jadi bukan sesuatu yang di luar diri kita, selembar ijazah itu yang di luar diri kita. Tetapi yang diperlukan, yang dipentingkan adalah apa yang melekat di dalam diri kita adalah kompetensi kita. Jadi kita bisa apa? Sebelum kuliah kita belum bisa melakukan A, B, C, setelah kuliah kita bisa melakukannya. Jadi itulah yang dikatakan Mas Nadim, kita harus hati-hati sebenarnya pesannya. Saya beri people wake up call itu mengingatkan kepada kita bahwa kita kuliah itu tidak mencari ijazah. Ada adik, kita kuliah itu adalah mencari kompetensi. Kompetensi itulah yang akan membekali kita agar dalam menjalani hidup nanti bisa bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu saja. Pesan yang lain, akreditasi itu tidak terkait langsung dengan kita. Jadi sekali lagi pelajaran pertama bahwa kita kuliah ini tidak sekadar mencari selembar ijazah atau apapun itu, tetapi kita mencari kompetensi yang melekat di dalam diri kita. Dan adik-adik harus tahu bahwa di era global sekarang, suatu saat adik bisa juga kalau adik nanti tes. Ingin menjadi karyawan di Google misalnya, ingin menjadi karyawan di Amazon, ingin menjadi karyawan di Alibaba, ingin menjadi karyawan di Tokopedia. Ijazah itu bukan hal yang utama. Memang kadang ditanyakan, tapi bukan menjadi syarat untuk diterima. Untuk menjadi syarat, yang menjadi syarat adalah adik harus bisa melalui tes-tes yang dilakukan. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kompetensi. Dan kompetensi itu, seperti saya singkat di depan tadi, tidak sekadar yang kita dapatkan dari program SUDI kita. Yang di sekarang era merdeka belajar ini, adik-adik nanti bahkan boleh kuliah di luar program SUDI kita. Kalau orang tua kita menyebutnya jurusan, tapi program SUDI yang benar itu. Jadi adik-adik ini yang diwajibkan hanya lima semester nanti di program SUDI-nya. Sedangkan tiga semester itu adik bebas. Boleh mengambil di luar program SUDI kita dan juga boleh tidak. misalnya adik-adik sekarang program SUDI di sifil misalnya. Karena adik-adik berminat untuk nanti untuk bisnis, untuk wira usaha, untuk menjadi konsultan, maka diperlukan kemampuan atau kompetensi tambahan di bidang keuangan, di bidang manajemen. Adik bisa mengambil mata kuliah yang ada di program SUDI lain. Baik itu di ITN sendiri maupun di perguruan timi lain. Sekali lagi, intinya di sini pertama, karena ini masa baru, harus saya ulang-ulang bahwa yang kita cari bukan ijazah semata tapi kompetensi. Kita bisa apa. Yang kedua, sekarang kampus merdeka, merdeka belajar adik bisa mengambil mata kuliah di luar program SUDI kita, di luar jurusan kita, baik itu program SUDI yang ada di kampus kita sendiri maupun di luar kampus kita. Nah ini tadi sudah saya jelaskan. Apa sih general education? Makanya saya nanti akan, karena luas sekali general education itu, saya lebih, waktu yang singkat ini akan, tadi juga sudah saya sampaikan sebenarnya adalah, yang akan saya tambahkan nanti adalah kemampuan berpikir kritis. salah satu materi penting di dalam general education. Jadi kemampuan berpikir kritis yang terkait di dalamnya, kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan juga kemampuan berkomunikasi. Atau mungkin lebih tepatnya bisa dibagi dua, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi. Ini yang akan saya sampaikan. Selain nanti akan saya sampaikan juga wawasan penting yang adik-adik hadapi di era sekarang ini. Tapi saya kan tidak terlalu dalam, karena memang waktunya. Pertama, ini adik-adik nanti dalami sendiri. Jadi ini yang disebut megatrend dunia. Jadi ada 10 kecenderungan yang terjadi dan juga dihadapi oleh semua bangsa di dunia ini. Masalah-masalah inilah yang menjadi program-program pemerintah untuk diatasi. Saya tidak menjelaskan ini, tapi ini pemicu saja. Ada catat, apa sih megatrend dunia ada yang harus tahu. Jadi masalah demografi, masalah urbanisasi, masalah perdagangan internasional. Dan nanti kalau ada adik ada sesi sendiri, monggo nanti akan kita bahas masalah ini. Jadi inilah yang dihadapi oleh negara-negara saat ini, bagaimana menyiapkan atau menghadapi demokrasi. Sebenarnya menarik sekali cerita tentang ini. Karena setiap negara berbeda. Ini satu saja saya jelaskan, demografi. Jadi di Jepang atau negara maju pada umumnya, sekarang ini bermasalah dengan pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Karena apa? Karena kecederungan di negara maju itu banyak orang yang selalu menunda berkawinan. Bahkan tidak mau menikah. Kemudian juga tidak mau punya anak. Mereka lebih senang memelihara hewan biaraan daripada punya anak. Mereka punya anak itu merepotkan. Di Jepang sekarang, misalnya, sudah ada mungkin lima tahun yang lalu kebijakan dari pemerintahnya untuk mendorong anak muda agar segera menikah muda. Dan punya banyak anak. Karena apa? Karena pertumbuhan mereka yang sangat rendah. Sehingga mereka khawatir nanti anak-anak muda, dan pemudanya akan habis dan tinggal usia tua yang kemudian akan tidak baik bagi kontribusi negaranya ke depan. Nah, itu berbeda dengan kita. Ada yang tahu sendiri ya. Kita hampir sebaliknya. Kita malah ada TKKBN, ada KB. Diminta menunda pernikahan. Anak dua saja. Karena pertumbuhan kita masih tinggi. Makanya kita selalu mengedepankan, membahas tentang bonus demografi. Karena itu milik kita sekarang, kesempatan kita untuk memanfaatkan bonus demografi ini. Anak-anak muda. Banyak yang produktif. Itu yang diharapkan untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang nanti bisa menjadikan Indonesia ke depan lebih baik, disegani dunia. Ini satu saja penjelasannya sudah banyak. Yang lain-lain juga sama. Kemudian isu berikutnya, selain megatrend yang identik juga dengan ini adalah revolusi industri. Ini juga saya singgung sedikit. Intinya di sini ada update. Jadi, kalau otomasi saja bagi kita sudah cukup wah, hebat. Jadi, kita sebenarnya di sini masih di revolusi dua dan tiga ini. Sebagian kecil di revolusi industri keempat. Tapi kita sedang mengarah ke sini. Kalau dulu hanya otomasi yang dirancang oleh manusia. Jadi, alat itu bisa berjalan secara otomatis karena kita kondisikan. Tetapi saat ini, alat itu bisa menentukan dirinya sendiri. Jadi, tidak lagi di program misalnya AC. Kalau otomasi kan AC hidup jam sekian, mati jam sekian, kita program. Sekarang tidak lagi. Jadi, namanya artificial intelligence dan juga perangkat yang lain, itu bisa menentukan dirinya sendiri. Sistem cerdas. Dan itu semakin ke depan semakin luar biasa. Makanya disebut sistem otonom. Sekarang misalnya yang contohnya paling dekat adalah mobil. Sekarang sudah mulai banyak mobil yang nanti Grab misalnya, akan mengembangkan mobil tanpa sopir, tanpa pengemudi. Dan ini sudah ada ya. Di Abu Dhabi sudah ada. Di beberapa negara bagian Amerika sudah ada. Di Jepang, di Korea Selatan juga sudah mulai akan diterapkan mungkin lima atau sepuluh tahun ke depan. Kita nanti pesan, Grab. Itu nanti yang datang mobil saja. Itu otonom. Karena apa? Karena dia bisa berpikir sendiri. Sudah bisa menentukan kemana ada. Kapan berhenti, kapan berjalan. Itu juga berlaku untuk yang lain. Robot-robot cerdas nanti menggantikan hakim, menggantikan panitera, apalagi menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin. Itu pasti digantikan oleh robot. Itu yang luar biasa dari esensi dari revolusi intusi keempat. Ada-ada juga harus dalami ininya. Karena ini eranya ada-ada. Sekarang bagaimana kita masuk ke nanti yang ada-ada, sebentar lagi akan mulai kuliah. Kalau dulu ada-ada, saya jelaskan tidak langsung seperti ini, tapi lebih ke sini. Jadi mahasiswa sekarang yang ditutup adalah fleksibilitas. Ini ada titul Agile Learning. Ini artinya adalah mahasiswa yang tangguh, mahasiswa yang melihat, mahasiswa yang tahan banting. Itulah yang diharapkan di era nanti. Kalau tidak, memang Anda akan kalah dalam kompetisi. Baik mencari pekerjaan, merah usaha, bisnis, atau apapun. Kebetulan mereka yang tangguh. Lebih detil lagi dijelaskan ini, rinci hanya. Pembelajar yang tangguh, pembelajar yang tahan banting, yang lebih detil seperti apa. Mempunyai kemampuan, atau mempunyai sepat fleksibilitas. Dia fleksibel. Tidak menghadapi sesuatu, kemudian kaku, tidak mau. Kita cepat menyesuaikan. Jadi fleksibel dan adaptif, ini yang dua karakteristik, atribut yang harus kita miliki. Kita cepat menyesuaikan diri. Jadi ada program baru, ada aplikasi baru, ada game baru. Kita cepat menyesuaikan. Tidak bertahan, kemudian dengan prinsip kita, dengan pendidikan kita, yang mungkin akan ketinggalan, akan digilas oleh zaman, kalau kita tidak fleksibel dan tidak adaptif. Kemudian juga self-directed. Jadi kita tidak tergantung kepada orang lain. Kita harus bisa menentukan pilihan kita. Kita bisa menentukan hidup kita, keinginan kita, harapan kita. Dosen dan lain-lain adalah membimbing mentor kita. Kita minta saran mereka. Tapi bukan mereka yang menentukan. Yang menentukan kita ingin apa ke depan, adalah kita sendiri. Kemudian kreatif. Kreatif artinya, kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Tidak ikut-ikutan orang lain. Kita harus punya cara sendiri bagaimana melakukan sesuatu. Walaupun itu hal-hal kecil. Jadi kalau teman kita melakukan ini, kita bisa menemukan cara lain. Kita menemukan, kalau teman-teman kita menjadi youtuber yang seperti ini, adik-adik akan membuat yang lain yang berbeda. Kreatifitas satunya kita menciptakan sesuatu yang berbeda dengan teman yang lain yang sudah ada. Walaupun itu berbeda sedikit. Tapi yang jelas tidak memfotokopi. Tidak menduplikasi 100%. Tapi kita memberi sentuhan yang berbeda. Sebaik di cara maupun di produk. Kemudian karakter. Karakter ini juga penting. Ini sebenarnya kalau dalam arti luas, karakter ini hal-hal positif yang ada di dalam diri kita. Tapi secara agak sempit dimaknai bahwa kalau kita lihat misalnya tidak ada orang-orang sukses itu yang kemudian tinggi hati misalnya. Yang mudah kita bahami bahwa karakter yang baik itu baik hati, tidak sombong, rendah hati. Mudah bergaul, bisa kerjasama, bisa kerjasama. Bisa menghargai pendapat orang lain, itu adalah karakter-karakter yang baik. Dan banyak lagi kalau didik butuh ada 18 jenis karakter yang harus kita memiliki. Kejujuran dan lain-lain. Integritas dan lain-lain. Nah itu intikal. Yang terakhir adalah kita komplek problem-top. Jadi kita ini adalah solusi. Bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi ada ini sebagai maswa, Indonesia itu sudah punya begitu banyak masalah, jangan ditambah masalah. Kita sudah kaya masalah. Jadi jangan ditambah lagi masalah itu dengan masalah baru. Kita cari solusi. Kita adalah bagian dari solusi. Jadi bukan bagian dari masalah. Ini yang saya sampaikan. Jadi ada yang harus flexible, adaptive, self-directed, kreatif, memiliki karakter yang baik dan adalah problem solver. Oke, ini kurang lebih sama. Jadi teman hanya perspektif berbeda. Ini keterampilan baru yang dibutuhkan dalam revolusi industri keempat atau abad 21. Ini kurang lebih sama dari kurang lebih sama. Jadi ini yang nanti saya sebut di depan tadi adalah kemampuan komunikasi. Jadi ini pelengkap atau perspektif dilihat dari sisi yang berbeda. Keterampilan atau kemampuan dari perspektif yang berbeda. Jadi apa yang dibutuhkan nanti untuk kita sukses adalah tadi. Jadi berpikir kritis. Tadi ini hanya mungkin teori yang sedikit berbeda atau perspektif yang berbeda. Kurang lebih sama dengannya tadi. Berpikir kritis, kemudian kreatif, kemampuan kolaborasi. Jadi kreatifitas, kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Terutama tadi yang disebut karakter. Jadi atribut-atribut atau jenis-jenis karakter yang harus kita miliki. Kemampuan komunikasi, kemampuan berkolaborasi, kerja sama. Kemudian kreatifitas dan berpikir kritis. Yang lain-lain ini, ini ada generasi Z. Sudah otomatis adik-adik nggak perlu dijelaskan lagi. Jadi kalau dulu saya ada kursus komputer, kursus. Sekarang ketawain kalau ada adik, kursus Excel. Ada adik-adik itu produk sudah digital. Digital native, penuduh digital. Jadi tidak perlu lagi, harus kursus. Adik otomatis sudah harus menyesuaikan dengan aplikasi baru, dengan software-software baru. Kemudian, ini yang terakhir karena waktunya juga. yang harus saya pahami bahwa adik-adik kuliah, itu bukan menerima informasi. Dosen bukan pemberi informasi. Jadi kuliah itu bukan adik diam di kelas, duduk di bangku, kemudian dosen memberikan, menyampaikan pengetahuan, kemudian adik-adik menghafalkan tidak. Itu zaman dahulu. Itu namanya dosen yang aktif. Jadi sekarang yang aktif itu adalah mahasiswa. Jadi dosen itu adalah menemani adik-adik dalam belajar. Jadi bertanya kepada dosen terhadap materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Dosen di awal hanya menyampaikan rencana belajar satu semester ke depan akan belajar apa. Tidak semua pokok bahasan itu dijelaskan oleh dosen. Ada-ada yang mencari sendiri sumbernya. Dari internet, dari buku, apapun. Ada-ada yang tidak bisa semacam komplain kalau ini belum dipelajari kok masuk di ujian. Tidak ada kalau kuliah begitu. Jadi tidak ada kewajiban dosen untuk kemudian ujianya tentang ini. Jadi pelajari ini yang dijelaskan kemarin, ini yang keluar ujianya. Tidak. Jadi kalau ada dosen seperti itu, ya berarti dosen zaman dulu. Seperti guru zaman dulu. Jadi sumber belajar sekarang sudah luar biasa. Di internet sudah luar biasa. Jadi yang dibutuhkan tadi, critical thinking tadi. Jadi mana memilah-milah informasi yang benar, mencari sumber-sumber yang benar. Sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Pengetahuan yang ada yang baca itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan teori belajar sekarang ini, terkait dengan ini adalah bukan menghafalkan, bukan menghafalkan teori, mendefinisikan yang sudah ada. Tapi adik sendirilah yang membuat definisi. Jadi mengkonstruksi pengetahuan baru dengan bahan-bahan yang sudah adik baca di internet itu. Adik membuat kesimpulan sendiri nanti. Kalau ditanya tentang A, tentang B, tentang C. Ada yang bisa membuat definisi sendiri, tidak harus wafalan dari itu. Jadi itu namanya mengkonstruksi pengetahuan. Belajar adalah yang sejati adalah seperti itu. Jadi adik diberikan gambaran, diberikan perspektif, macam-macam. Kemudian adik bisa menyimpulkan sendiri dengan redaksi, dengan kata-kata, dengan kalimat sendiri. Itu mengkonstruksi pengetahuan baru. Ada di S1 yang masih tahap baru. Nanti kalau S2, magister, dokter, beda lagi. Oke yang terakhir ini saya ingin memberi gambaran, karena ini eranya adalah era informasi, di mana dibutuhkan tadi yang saya katakan berpikir gerbis. Kemampuan berpikir gerbis itu sangat penting di era ini, karena begitu banyaknya informasi yang memang membutuhkan seleksi. Adik-adik harus memilih, memilah informasi yang masuk. Makanya pengetahuan tentang analisis wacana ini saya pilih, karena ini penting untuk menghadapi era informasi sekarang. Tapi saya tidak menjelaskan secara detail, karena ini ada kuliah satu semester kalau dijelaskan analisis wacana ini. Saya ingin menjelaskan secara umum saja, bahwa ada ada apa yang ditulis di sebuah media, yang ada dibaca di sebuah media itu sebenarnya tidak selalu seperti apa yang kita baca. Tidak selalu seperti yang kita baca. Ada maksud-maksud tersembunyi, ada misi tersembunyi. Ini tidak dalam konteks negatif. Tapi mengadarkan kepada kita, jangan mudah mempercayai sesuatu informasi. Kita harus kritis apakah informasi itu, kalau pun benar, maksudnya apa, dan sebagainya. Begitu juga dibalik berita itu juga sebenarnya ada yang disebut ideologi. Artinya setiap media itu punya ideologi masing-masing. Yang tercermin di dalam visi-misinya itu mencerminkan ideologinya. Koran A, media elektronik A itu berbeda. Karena ideologinya berbeda. Dia cenderung ke sana, yang satu cenderung ke sini, yang satu cenderung ke kiri, yang satu ke kanan. Itu ideologi. Ideologi itu pasti tercermin di dalam berita-berita yang ditulis. Tapi intinya begini. Jadi sekali lagi bahwa kita jangan mudah mempercayai begitu saja berita atau apapun. Kita harus mengkritisi. Jangan mendengar berita, membaca sesuatu, kemudian kita share. Kita teruskan tanpa melakukan cross-check, tanpa mengkritisi kita itu. Itu pesannya sebenarnya. Karena apa? Karena yang ditulis, yang kita lihat, yang kita baca itu belum tentu seperti itu yang sebenarnya. Jadi ada macam-macam agenda, media, dan lain-lain itu sebenarnya punya arah, punya misi semua. Sebut saja misi dalam tanah beda. Ini macam-macam yang adik-adik bisa baca, saya enggak jelaskan satu persatu. Jadi ada istilah analisis wacana. Analisis wacana itu cuma dari perspektif bahasa saja. Penggunaan gramatika, penggunaan ejaan, kalimat, rasa, dan lain-lain. Tapi lebih dalam lagi ini, analisis wacana kritis yang tadi. Ada apa sebenarnya maksud tulisan ini? Kita kritisi. Siapa sih yang menulis? Siapa yang menulis ini kok begini? Koran A, media A, blog A, pasti seperti ini. Nah, yang terakhir yang saya ingin jelaskan adalah framing ini. Jadi ada yang harus waspada, harus melihat framing ini. Ini kalau ada yang nanti terlibat di koran kampus, di penulisan, nanti harus paham framing. Framing ini mengkondisikan sesuatu berita, bahkan fakta, itu diarahkan ke arah yang kita inginkan. Sesuai dengan ideologi, sesuai dengan visi-misi, sesuai dengan maksud kita, cita-cita kita. Kita framing. Kita nyari bahan-bahan yang sesuai. Kita cari data-data yang sesuai dengan keinginan kita. Itu framing. Dan framing itu sering terjadi. Makanya banyak yang terkecoh. Kalau kita nggak kritis, seperti kebanyakan yang ada-ada yang baca di komentar-komentar media itu, kita sedih karena mereka terhanyut, tidak mengkritisi, kita akan terjebak kepada karakter yang buruk, mencemooh, pembuli, dan lain-lain. Itu yang harus kita hindari. Kita lihat interestasi. Ini gambar terakhir. Ada yang tahu, ini adalah contoh framing yang jelas. Faktanya, ini yang jahat adalah yang ini. Ini yang mengubur, membawa senjata tajam. Ingin melukai ini. Kemudian di framing, framing itu melihat dari satu sisi. Di potret, dalam tanda petik di potret, hanya sebagian, sehingga yang jahat justru terbalik. Oh, yang ternyata ini yang akan berbuat jahat kepada ini. Padahal faktanya tidak demikian. Fragment itu artinya memang tadi, dicari data yang sesuai, dicari foto-foto fakta-fata yang sesuai, kemudian digiring ke arah yang kita inginkan. Di fragment. Nah, itulah yang adik-adik. Dan adik-adik-adik silahkan mempelajari lebih detail, jelas pesan di sini. Sekali lagi, pertama, bahwa yang kita cari di kuliah ini bukan ijazah. Bukan selembar sertifikat. tetapi ada kompetensi yang melekat di dalam diri kita. Kita bisa apa? Kita tunjukkan. Kita harus bisa menunjukkan. Setelah kuliah tidak bisa. Kemarin belum bisa. Sekarang bisa apa? Keterampilan apa? Pengetahuan apa? Sikap apa? Yang bisa kita miliki. Yang kedua, ini tadi, berpikir kritis. Antara sekian, banyak tadi ada berpikir kritis yang harus kita miliki. Karena di era informasi ini, termasuk menjadi hal yang utama, dan kemampuan mengkritisi, itu adalah kemampuan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Anda adalah penentu masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.